7 Alasan Kenapa Anda Perlu Menggunakan Perusahaan Broker Asuransi Pertama, perlu Anda ketahui bahwa polis asuransi adalah perjalanan kontrak yang legal secara hukum antara Anda sebagai tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung di mana dalam polis asuransi yang terlalu berisi banyak saling ketentuan persyaratan batasan yang harus Anda ikuti selama masa asuransi jika Anda gagal mengikuti persyaratan tersebut maka silakan kerugian yang Anda derita dan klaim yang Anda ajukan bisa ditolak oleh perusahaan asuransi kedua, polis asuransi dirancang disiapkan secara setia oleh perusahaan asuransi bahkan Anda tidak diminta untuk menerangkan polis asuransi ketiga, untuk bisa mengetahui selapa luas jaminan polis asuransi diperlukan pengetahuan, pengalaman yang tidak sedikit karena hampir semuluh polis asuransi terdiri dari puluhan halaman dalam bahasa Inggris yang kaku dan tidak semua orang bisa menguasainya tetapi Anda tidak perlu khawatir karena sudah ada ahli asuransi yang siap membantu Anda keempat, pihak lang asuransi adalah bloker asuransi adalah ahli asuransi yang bersertifikasi keahlian di bidang asuransi mereka telah mendapatkan pendidikan di daerah asuransi khusus di dalam negeri bahkan penghargaan sertifikasi dari luar negeri dan mereka juga sudah diakui oleh otoritas jasa keuangan menurut ketentuan otoritas jasa keuangan tugas pertama bloker adalah mendampingi Anda sebagai bertanggung sejak dari awal persiap nasuransi sampai dengan akhir keempat, tugas pertama perusahaan bloker asuransi adalah merancang polis asuransi sesuai dengan kebutuhan Anda sesuai dengan resiko Anda sehingga covernya tidak berlebihan dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan Anda jika terjadi kelebihan kemudian hari karena tugas berikutnya adalah dari perusahaan asuransi adalah menempatkan resiko Anda ke beberapa perusahaan asuransi kalau Anda ketahui di Indonesia ada 70 lebih perusahaan asuransi umum dan Anda mungkin hanya perlu 2 atau 3 perusahaan asuransi saja pada saat memilih perusahaan asuransi bloker asuransi selalu mengutamakan kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi tersebut karena dengan perusahaan asuransi yang sehat akan tidak mampu membayar frem jika terjadi pada saat yang bersamaan bloker asuransi juga menegosiasikan tarif premi atau biaya premi yang kompetitif banyak yang salah kaprah dan mengatakan bahwa dengan menggunakan jasa bloker asuransi premi asuransi mencari mahal salah besar karena justru dengan menggunakan jasa bloker asuransi premi asuransi Anda akan kompetitif karena perusahaan bloker asuransi mampu bernegosiasi dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan premi yang paling kompetitif yang terakhir yang ketujuh tugas bloker asuransi adalah membantu Anda jika terjadi klaim selagi perlu Anda ketahui bahwa mengurus klaim asuransi itu tidak mudah karena diperlukan keahlian teknis keahlian hukum keahlian financial dan kemampuan bernegosiasi menghadapi tim klaim dari perusahaan asuransi dan was suggested tapi Anda tidak perlu patir Anda tidak perlu repot karena semua itu akan di urus akan di handle oleh bloker asuransi Anda oleh karena itu saran saya seluruh menggunakan jasa perusahaan bloker asuransi untuk seluruh transaksi seluruh kebutuhan asuransi perusahaan Anda dan juga untuk asuransi pribadi Anda selamat menikmati